Guys, kalian mau daftar Jabak Future Leaders atau Ajudan Milenial Gubernur Jawa Barat tapi masih bingung gimana cara membuat video atau vlognya? Selalu stay tune terus di video ini karena kalian bakal menemukan hal-hal menarik, tips and trik juga buat kalian bisa lolos untuk seleksi pertamanya. Halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Makasih banget buat teman-teman semuanya yang udah nge-subscribe video aku, yang udah coba nonton video aku, yang udah coba share juga, like juga, thank you banget. Tapi buat kalian semuanya yang udah nge-klik video ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe video ini supaya aku makin semangat buat video untuk teman-teman semuanya. Nah guys, di video kali ini aku bakal sedikit sharing ke teman-teman semuanya tentang tips and trik membuat video atau vlog untuk pendaftaran Jabak Future Leaders atau Ajudan Milenial Gubernur Jawa. Nah tapi sebelum itu, aku saranin dulu ke teman-teman semuanya untuk nonton part 2 dan juga part 1-nya, yaitu tentang persiapan dan juga tentang tips membuat esainya supaya teman-teman semuanya enak untuk memahami video yang sekarang ini. Karena videonya tuh beruntun, jadi alangkah lebih baiknya teman-teman tonton dulu part 1 dan part 2-nya. Oke. Nah tapi sebelum aku sebutin tips and triknya apa aja, aku pengen nunjukin dulu ke teman-teman semuanya video yang pernah aku buat di tahun lalu dan ini videonya lolos. Jadi aku rasa teman-teman semuanya bisa ngeliat contohnya videonya itu ya kayak gini. Sampurasun, saya Fauzi Wahyu Zamzami, mahasiswa hubungan internasional Universitas Islam Indonesia. Saya adalah orang yang percaya bahwa COVID-19 mengajarkan saya untuk menjadi pemimpin yang ramah terhadap ketidakpastian. Itu mengapa saya dan teman saya terus berkarya di masa pandemi ini dengan mendirikan Indonesia Youth Foundation. Kita berfokus untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang Indonesia dan menjembatani persahabatan dengan komunitas internasional melalui berbagai program pertukaran pemuda. Tujuan saya mengeliti program Jabari Feature Leaders adalah untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan saya dan belajar mengenai birokrasi pemerintahan. Serta menjadi pionir dalam pertukaran budaya antara Indonesia, khususnya Jawa Barat, dan negara lain. Mimpi saya untuk Jawa Barat dan Indonesia adalah saya ingin budaya Indonesia lebih dikenal oleh orang asing, khususnya budaya dan bahasa Sunda. Karena kebudayaan merupakan identitas kolektif atau jati dari suatu bangsa yang memiliki peran dan fungsi yang sangat sentral. Oke guys, gimana? Videonya bagus nggak? Menurut aku, bagus sih. Ya, karena lolos ya bagus ya. Kalau misalkan nggak lolos, mungkin aku juga nggak bilang bagus. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat! Cuman again ya teman-teman, disini aku mau di-slimer dulu. Disini aku bukan orang yang jago bikin video, bukan orang-orang yang jago ngedit, bukan orang yang jago kreatif banget, Bukan orang yang jago bikin konsep video dan sebagainya. Jadi aku hanya doing my hobbies aja gitu. Suka bikin video ya kayak gini. Dan aku tuangkan di dalam vlog itu bikin videonya ya kayak gitu gitu. So, here we go. Kita akan bahas tentang tips and trick membuat video atau vlog untuk jabar future leaders. Tips pertama, merencanakan ide. Ide. Teman-teman harus buat dulu rencana. Ide-nya itu mau apa? Yang mau diangkat itu apa? Nah, yang mau diangkat disini itu harus sesuai dengan SI-nya teman-teman. Kalau di SI-nya teman-teman mengangkat tentang budaya, teman-teman juga ya harus mengangkat budaya ketika di videonya. Kalau misalkan di temanya SI teman-teman itu mengangkat tentang pariwisata, makanya ketika bikin video ya tentang pariwisata juga. Jangan sampai tema SI-nya pariwisata, tapi videonya itu tentang budaya. Atau misalkan videonya tentang pendidikan gitu. Jadi jangan sampai. Jadi harus korelasi. Jadi video atau vlog itu merupakan penyampaiannya secara lisan dari SI-nya teman-teman. Kurang lebih gitu. Kalau teman-teman udah nonton video aku yang par 2, aku kan melihatin kan SI aku tuh kayak gimana dan SI aku tuh ngejelasin tentang apa. Coba deh lihat perbandingannya sama video aku. Itu sama persis. Yang aku bahas sama, yang aku angkat sama, yang aku sampaikan juga sama disana. Jadi kurang lebih ya kayak gitu harus sama. Kedua, jangan lupa untuk membuat script. Nah, walaupun nanti teman-teman memang nggak bakal baca ya ketika nge-take video, tapi membuat script itu bisa jadi jalan untuk teman-teman tuh bisa tahu. Teman-teman tuh udah berapa menit, teman-teman tuh pas di sini tuh ngomong ini di menit apa, dan sebagainya. Karena video jabar feature leaders ini bener-bener singkat banget, teman-teman. Hanya 1 menit. Makanya teman-teman harus pinter-pinter. Jangan kepanjangan, jangan juga kependekan. Jadi ya singkat, padat, dan jelas aja. Kalau tahun lalu aku bener-bener pas banget 1 menit. Karena aku tadi bikin script. Jadi aku tahu, aku ngomong apa. Terus juga di part ini aku harus ngomong apa. Di menit keberapa aku harus ngomong apa. Aku beneran strukturisasi kayak gitu. Sehingga nggak bingung ketika nanti ngeditnya, ketika misalkan nanti kurasinya, dan hal-hal lain yang memang menunjang video kita tuh biar bagus gitu. Ketiga, coba teman-teman cari tempat yang terang. Nah, tempat yang terang di sini teman-teman bisa outdoor, bisa juga indoor. Tapi aku saranin, kalau misalkan teman-teman outdoor itu cari tempat yang memang nggak rame. Kalau misalkan memang rame, teman-teman coba pake mic atau pake apapun itulah alatnya supaya memang kedengerannya suara teman-teman gitu. Bukan suara orang lain. Kadang kan kalau misalkan kita di outdoor, itu yang kedengeran tuh suara bising, bukan suara kitanya. Atau misalkan suara kita tuh campur dengan suara bising. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kalau misalkan memang di luar dan banyak orang, menurut aku itu lebih baik teman-teman tuh indoor aja. Keempat, masalah pengambilan video. Nah, aku saranin teman-teman ketika ngambil video ini jangan satu arah. Nah, kalau misalkan aku lagi bikin video kan, lagi nge-vlog kayak gini, ini aku satu arah kan. Aku hanya pake stand-nya, terus juga kamera, ya aku ngomong gitu. Kayak gini satu arah, nggak ada yang ngemerahin gitu kan. Nah, aku saranin ketika teman-teman bikin vlog untuk JFL ini, teman-teman coba jangan satu arah. Coba deh teman-teman liat video yang barusannya aku. Itu kan banyak banget kan, sampai akunya jalan-jalan, sampai kameramennya juga sudutnya banyak banget gitu. Pokoknya kayak gitulah, jangan sampai satu arah. Karena kalau misalkan satu arah itu biasanya kesannya itu kurang menarik. Makanya tahun 2020 ketika aku daftar dan aku searah kayak gini bikinnya karena nggak ada yang nge-videoin. Dan itu gagal. Dan ketika tahun 2021 videonya dimodifikasi, videonya konsepnya di-upgrade lagi, shootnya banyak juga. Jadi akhirnya ya lolos. Kelima, tampilkan prestasi atau pengalaman teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman punya pengalaman organisasi, teman-teman habis lomba, terus juara satu, juara dua, juara tiga, dan sebagainya. Pastikan biasanya ada foto-fotonya. Baik foto sertifikatnya, baik foto lagi di Zoom-nya karena banyak online. Atau misalkan foto lagi di gedungnya, foto lagi ngajar anak-anak, dan sebagainya. Pokoknya tampilin foto-fotonya di sana. Karena kenapa? Kalau misalkan teman-teman cuma ngomong kayak gini doang kan, nggak ada tampilan foto-fotonya, itu kayak kurang trusted aja sih. Coba deh cek juga kan video yang aku, itu aku ngeliatin juga video-video aku lagi Zoom, video-video aku lagi ngajar, dan sebagainya gitu. Bisa video, bisa foto. Cuma lebih enak dan lebih bagus itu menurut aku tuh video sih gitu. Tapi di mix sama foto. Kalau misalkan foto kan teman-teman lagi ngomong, terus munculin foto gitu, di sini itu kan bisa kan gitu. Video juga sebenarnya bisa. Cuma kalau video tuh lebih enaknya tuh digedein aja, pake slide biasa lah kayak gitu. Nah, ketika teman-teman nampilin prestasi juga, itu usahakan prestasinya yang sesuai ya dengan SI-nya teman-teman tadi gitu. Kalau SI teman-teman ngejelasin tentang pendidikan, ya banyakin tuh pengalaman-pengalaman teman-teman, foto ataupun videonya tuh di bidang pendidikan lagi. Itu bener-bener bakal ngangkat valley-nya teman-teman banget sih menurutku. Guys, mumpung masih muda, menurut aku investasi itu wajib banget. Jadi aku mau ngajakin ke kalian semuanya buat investasi di berbagai macam instrumen. Ada reksadana, saham, dan juga kripto. Kalau saham, aku pakenya di platform ajaib dan kalian bisa langsung daftar, link-nya aku taruh di bawah dan bisa pake kode referral aku disini. Dan kalian bisa mendapatkan satu lot saham gratis kalau pake kode referral aku. Dan untuk reksadana, aku pakenya bibit dan kalian bisa langsung cek link di bawah ini buat kalian bisa langsung daftar. Dan jangan lupa untuk pake kode referral aku supaya kalian bisa dapetin cashback sebesar 25 ribu rupiah. Dan untuk yang ingin investasi di kripto, aku pake aplikasi Pintu dan kalian bisa langsung cek link di bawah untuk pendaftarannya. Dan jangan lupa juga pake kode referral aku disini untuk dapetin 0,004% dari setiap transaksi jual dan belinya teman-teman. Untuk detailnya mengenai investasi ini, kode referral-nya, link pendaftarannya, silahkan cek aja link-nya ada di bio. Selamat menonton! Oke, dan ini yang terakhir adalah editing yang santai tapi menarik. Jadi ngeditnya memang nggak perlu kayak harus editing profesional banget. Kalau misalkan memang teman-teman nggak bisa ngedit, ya teman-teman bisa minta bantuan orang lain mungkin untuk ngedit. Atau sekarang itu kan banyak banget ya aplikasi edit video, baik di handphone ataupun juga di laptop. Kayak misalkan kalau di handphone ada PN Editor, kalau di komputer itu ada Adobe Premiere, dan sebagainya. Nah teman-teman coba bisa pelajari dulu, karena menurut aku tuh nggak terlalu susah sih untuk pake software-software tersebut atau aplikasi-aplikasi tersebut buat kita ngedit videonya. Kalau misalkan ngeditnya yang biasa aja, inget, biasa aja tuh bukan berarti nggak bagus, biasa aja tuh bagus dan juga menarik. Lihat deh, editan video aku itu aku yang buat sendiri, dan itu nggak bagus banget, itu biasa aja. Cuman itu menarik buat panitia gitu, makanya ya lolos gitu, bukan yang editannya cuy 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 cuy, bagus kayak gitu. Bukan, bukan kayak editor profesional, jadi kayak ngedit biasa aja gitu, cuman dipotong-potong, ditambah-tambahin, dan sebagainya. And I think it's good guys, buat kalian bisa pake software-software yang gampang, yang tadi aku sebutin itu. Oh iya, satu lagi teman-teman, jadi ketika teman-teman bikin video, itu jangan sampai portrait, tapi teman-teman harus bikinnya tuh landscape. Jadi kalau misalkan teman-teman pake hape nih, nggak punya kamera gitu, jadi ya videonya gini gitu, gini. Jadi jangan sampai kayak gini nge-videonya. Jadi teman-teman harus landscape, karena kalau misalkan landscape tuh jauh lebih menarik dan jauh lebih bagus keliatnya. Kalau misalkan di Instagram tuh, dan memang Vanitya juga, aku ngeliat di tahun lalu, itu semuanya landscape sih yang lolos-lolos. Jadi teman-teman juga usahakan ya landscape aja. Dan untuk waktu, jangan lebih juga dari 1 menit. Jadi kalau mau pas banget, ya boleh. Tapi kalau misalkan di bawah 1 menit, kayak misalkan mungkin 55 detik, 59 detik, itu boleh-boleh aja. Oke, mungkin dari aku cukup sekian aja teman-teman. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Begitulah cara untuk bikin video yang aku lakukan tahun lalu. Dan semoga teman-teman juga bisa lolos dengan mengikuti cara-cara aku. Dan kalau misalkan teman-teman lolos, jangan lupa untuk kabar aku ya. Dan kalau teman-teman juga butuh untuk koreksi video, koreksi SI-nya, silahkan hubungi aku juga dengan catatan. Syaratnya cuma satu aja. Teman-teman silahkan tonton video ini. Dan teman-teman screenshot video ini dan langsung share di Instagram story teman-teman dan tag aku. Nanti kalau misalkan udah di-tag, nanti aku bakal call up teman-teman untuk minta SI atau videonya supaya aku bantu untuk koreksi atau kasih feedback. Oke? Oke guys, thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Dan nanti bakal ada satu video lagi yaitu tentang interview Jabar Future Leaders. Thank you so much and goodbye. Sub indo by broth3rmax